Untuk mempersiapkan sebuah beauty demo, ada beberapa hal yang harus kita siapkan sejak awal. Salah satunya yang kita lihat sekarang ini adalah display produk yang memberikan tampilan keragaman produk yang ada di Oriflame. Berdasarkan pengalaman selama ini, yang paling banyak diminati adalah produk kosmetika dan produk parfum yang akan sering dicoba-coba oleh orang yang datang di beauty demo. Jadi semaksimal mungkin kita perbanyak display itu berisi parfum, kosmetika, dan hal-hal lain di luar itu seperti toiletries atau aksesoris dan lain-lain yang bisa menunjukkan beragamnya produk-produk Oriflame dan terutamanya yang berhubungan dengan katalog yang sedang berjalan. Hal ini juga tidak merupakan sesuatu yang wajib, hanya merupakan penarik bagi orang-orang yang hadir agar bisa langsung mencoba produk sehingga tahu kualitas produk yang nanti akan mereka perlu jualkan jika mereka join menjadi member. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan sebuah goodie bag. Salah satu yang harus dipersiapkan untuk persiapan beauty demo adalah goodie bag untuk sebagai kenangan-kenangan dan juga penarik hati bagi orang yang hadir agar segera join. Goodie bag tidak perlu terlalu mahal, seri saja kantong yang sederhana, bisa seperti kantong coklat seperti ini yang dapat dimana saja. Kemudian berisi dua buah katalog, bisa merupakan katalog bulan berjalan dan katalog di bulan berikutnya, atau katalog di bulan berjalan dan sisa katalog yang kita miliki. Sekedar untuk memberikan gambaran kepada calon member kita, bentuk katalog yang ada dan progresnya di setiap bulan membuktikan bahwa tiap produk di setiap bulan kemungkinan banyak ada yang baru dan berbeda. Kemudian kita juga memberikan flyer-flyer promo yang sedang berjalan di bulan itu, misalnya seperti flyer bazar seperti ini. Lalu flyer-flyer promo seperti misalnya flyer promo Sean Lekestar yang menunjukkan promo join dan juga promo rekrut. Dan juga dampingi dengan sebuah newsletter yang menceritakan tentang pergerakan grup kita. Dan di newsletter ini diceritakan bagaimana caranya meraih poin-poin yang diharapkan. Dan jangan lupa selalu dampingi dengan flyer promo yang sudah diberikan alamat kontak person dari orang yang melakukan beauty demo. Sehingga jika mereka nanti akan menghubungi setelah acara selesai, mereka tahu kemana mereka harus pergi, kemana mereka harus menelpon, ataupun website apa yang harus mereka kunjungi. Dan jangan lupa berikan mereka sebuah souvenir atau hadiah. Usahakan adalah produk-produk yang memang murah di katalog sedang berjalan atau yang memang kita sudah beli di katalog sebelumnya yang harganya tidak lebih dari 10.000 rupiah. Setelah body bag itu, kita juga harus mempersiapkan makeup yang akan kita pakai untuk beauty demo. Salah satu alat yang cukup ampuh untuk memberikan kesan yang prestisius pada sebuah beauty demo adalah prospecting table ini. Meja ini dapat dibeli di Oriflame, harganya juga tidak terlalu mahal, tapi bisa langsung menunjukkan betapa lifestyle yang ditaparkan oleh Oriflame adalah suatu lifestyle yang menarik. Di sini kita sudah mempersiapkan makeup-makeup yang akan digunakan pada saat beauty demo. Yang paling pertama adalah pembersih. Pembersih 3 in 1 ini paling mudah digunakan untuk beauty demo dan merupakan pembersih yang paling laris produknya. Sehingga kalaupun mereka tertarik, biasanya produk ini selalu ada di setiap katalog. Kemudian yang kedua adalah pelembab. Gunakan pelembab apa saja yang memang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan Evenal. Setelah itu juga pelembab mata. Pelembab mata saya menggunakan Ecolagin Eye Cream, tapi bisa juga dengan Eye Stating Gel ataupun Eye Cream-Eye Cream lain seperti si Ingis Bleeding ataupun Aloe Vera. Kemudian pelembab bibir. Di sini saya menggunakan Lip Spa Therapy, tapi bisa juga menggunakan Tender Care Lip Balm. Mana saja yang paling cocok. Kemudian yang seterusnya adalah Foundation. Di sini saya menggunakan Nigor Denigol Adaptive Foundation, tapi ada banyak macamnya Foundation. Ada Oriflame Beauty, juga ada kalau untuk komunitas remaja, kita bisa pakai produk-produk B2B. Setelah itu kita juga menggunakan Face Primer, yang nanti bisa digunakan untuk memberikan tambahan Foundation ke kelopak mata agar eyeshadow-nya lebih jelas. Nanti bisa lihat keterangannya pada saat kita melakukan beauty demo. Kemudian yang berikutnya adalah Concealer. Selanjutnya adalah kita menggunakan Conceal Kit. Ini adalah salah satu kosmetika yang paling ampuh saya gunakan dalam beauty demo, karena berhasil menunjukkan kepada banyak model menyembunyikan noda-noda ataupun flash-flash yang ada di wajah dengan sangat efektif. Kemudian selanjutnya adalah kita punya bedak tabur. Bedak tabur ini bisa menggunakan Geordani Gold Mineralus Powder atau juga menggunakan Oriflame Beauty Airbrush Powder. Ada beberapa bedak tabur. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ke daerah mata. Kita bisa menggunakan eyeshadow, Oriflame Beauty Eyeshadow atau menggunakan juga eyeshadow Shavana. Atau juga bisa menggunakan Geordani Gold. Ya, banyak sekali macam eyeshadow yang ada di Oriflame. Cukup satu macam saja yang kita bawa. Kemudian kita tambah dengan mono eyeshadow yang black untuk memberikan aksen. Juga eyeliner, kita pakai Eye Intensity yang paling mudah digunakan. Kemudian brow definer, ini untuk alis. Selanjutnya kita mulai bergerak ke, oh kemudian mascara. Saya biasa memakai mascara revelation untuk lebih menegaskan warna bulu mata. Selanjutnya kita bergerak ke bibir, kita pakai lip liner, Oriflame Beauty atau Geordani juga ada. Kemudian beberapa buah lipstick. Jadi memang untuk di demo sebaiknya kita membawa lebih dari satu lipstick. Di sini saya memakai power shine. Bisa memakai lipstick apapun yang kita punya. Tapi kalau bisa lebih dari satu warna. Supaya kita bisa melakukan kombinasi yang disesuaikan dengan nuansa wajah dari model. Bisa membawa dua atau tiga lipstick. Kemudian juga kita bawa bronzing pulse untuk glass on-nya. Selanjutnya juga kita bawa bedak padat atau compact powder untuk finishing sapuannya. Dan jangan lupa kita bawa persediaan tisu untuk menghapus cairan pembersih di wajah. Kira-kira itu saja yang kita butuhkan untuk video demo. Jangan lupa dilengkapi dengan kape dan bandananya. Semangat pagi. Sekarang kita mau belajar gimana caranya bisa bikin beauty demo ya. Perhatiin baik-baik. Pertama, kita pasti pilih model dulu. Jadi kita cari di antara para audience yang warna kulitnya sesuai dengan kosmetik yang kita punya. Jadi kita tidak perlu punya tiga macam set kosmetik yang harus menyesuaikan dengan kulit wajah. Jadi cari saja yang paling warnanya mendekati dari apa kosmetik yang kita punya. Di sini kita akan coba untuk dandarin Mbak Ica dari awal. Mbak Ica di sini sudah dandang. Jadi kita harus memulainya dari awal dulu ya. Pertama, untuk melindungi pakaian dari sama model, kita harus pakaikan kape supaya kosmetiknya nanti terutama bedak tabur dan lain-lain tidak memotolai pakaiannya. Kape ini bisa dibuat sendiri atau dijual di tempat-tempat umum juga banyak. Kalau misalnya pun kita tidak memiliki ini, kita bisa pakai tisu yang agak lebar. Kita taruh di lehernya ya. Kemudian untuk melindungi rambutnya kita pakai bandana. Bisa dibeli di toko-toko kosmetik saja atau juga bisa dibeli di katalog. Oriflame juga menyediakan bandana yang sudah ada merek Oriflame-nya. Jadi sambil sekalian promo gitu ya. Jadi kita ingin melindungi supaya rambut dari model kita ini tidak terkena kosmetik. Setelah itu, kita mulai dengan perawatan yang paling pertama. Untuk menghasilkan makeup yang baik, kita harus membersihkan wajah sebersih-bersihnya. Sebenarnya, perawatan wajah yang paling pas adalah menggunakan cleansing lotion yang ditambah dengan toner. Jadi kalau untuk makeup sehari-hari kita, sebaiknya setiap ulang dari berkegiatan, kita bersihkan dengan cleansing milk dan toner. Namun untuk keperluan di-demo, untuk meringkas waktu, kita gunakan pembersih 3-in-1. Jadi di sini kita pakai esensial 3-in-1 cleanser yang sudah mengandung toner sehingga membersihkan skydus menegarkan. Pertama, kita akan tuangkan cleanser ke bumbung tangan. Kenapa bumbung tangan? Karena bumbung tangan kita relatif lebih bersih dibanding dengan kelopak tangan yang sering menyentuh banyak bunda. Jadi semua cleansing ini kita terapkan di wajah model kita. Jangan ada yang terlewat, semuanya kena termasuk kelopak mata dan bibir. Untuk memastikan bahwa wajah dari model kita benar-benar bersih, sehingga kosmetik yang nanti akan kita terapkan padanya bisa melekat dengan baik dan sempurna. Lalu kita lakukan gerakan memutar dimulai dari bawah menuju ke atas. Kenapa dari bawah menuju ke atas? Karena ini adalah melawan arah bumbungnya rambut wajah. Kalau ada bulu-bulu halus di wajah itu, dia akan tumbuhnya ke arah bawah, sehingga kalau kita memakai make up, banyak kotoran-kotoran atau serpihan make up yang terperangkap di balik bulu-bulu wajah tersebut. Makanya kita harus bergerak dari bawah ke atas, semuanya harus kita bersihkan, supaya wajahnya benar-benar terbebas dari kosmetik sebelumnya dan kotoran. Kenapa harus memakai gerakan memutar? Supaya kotorannya terkumpul di titik-titik tertentu, tidak malah menyebar ke seluruh wajah. Kemudian, krimsel ini kita bersihkan dengan tisu. Kenapa harus dengan tisu? Karena tisu tidak meninggalkan serat yang halus. Kalau kita menggunakan kapas, akan ada serat halus yang tertinggal, sehingga nanti saat kita menerapkan pelembab atau foundation, serat halus ini akan bercampur dengan make up dan akan menimbulkan efek tidak rata ke dalam make up kita. Jadi, benar-benar gunakan tisu dan pastikan semuanya bersih, termasuk di area-area pojok yang sulit dijangkau, supaya make up yang selanjutnya akan kita pakaikan bisa melekat dengan baik. Kita juga perlu mengingatkan kepada model untuk dapat mengikuti arahan kita, apa yang harus dilakukan. Contohnya, saat kita melakukan pembersihan ini, bisa menutup matanya, gitu ya. Atau mengatupkan bibirnya, sehingga kita bisa benar-benar membersihkannya dengan maksimal. Setelah bersih, kita akan memulai yang pertama dengan pelembab. Di sini saya menggunakan pelembab even out, yang mengandung SPF 20, sehingga tahan untuk aktivitas sehari-hari, sebagai pelindung juga dari sinar matahari. Juga mengandung dikoras ekstrak yang merupakan pemutih, sehingga dapat membantu menghilangkan flek-flek hitam. Perhatikan sekali jumlah pelembab yang akan dipakai. Jadi awalnya, pastikan pelembab yang kita tuangkan ke punggung tangan jangan terlalu banyak. Karena jika kulit dari modelnya sangat berminyak, pelembab tidak boleh terlalu banyak. Yang penting, semua bagian terkena pelembab. Karena jika terlalu banyak, maka akan tampak seperti mengkilat atau berminyak. Jadi cukup setipis mungkin saja, secukupnya. Tapi pastikan semua bagian terkena pelembab. Kecuali daerah mata dan bibir. Kenapa? Karena daerah mata dan bibir mempunyai pelembab tersendiri. Mata dan bibir adalah area yang cukup sensitif, sehingga tidak diperkenalkan menggunakan pelembab wajah. Nanti kita akan menggunakan pelembab tersendiri, khusus untuk area mata dan bibir. Jadi pakaikan pelembab secukupnya, asalkan semua bagian dari wajah sudah dipakaikan. Jika masih ada sisa, jangan diteruskan dipakaikan di wajah, dibersihkan saja. Kita akan biarkan dulu sebentar untuk memastikan pelembab yang ditampilkan di wajah barusan meresap dengan baik, supaya nanti tidak bercampur dengan foundation. Jadi cara mengetesnya cukup disentuh-sentuhkan begini, kalau masih terasa lengket berarti belum sepenuhnya menyerah. Jadi kita tunggu. Sementara kita menunggu, kita juga sudah mempersiapkan makeup apa yang nantinya akan kita pakaikan pada sang model. Dan sebenarnya alat-alatnya tidak perlu harus semuanya mengikuti apa yang ada dalam display saat ini. Tapi cukup setiap itemnya nanti sudah terwakili dan boleh merak apa saja, selama itu memang kita kuasai cara memakainya. Jadi pelajari betul bagaimana cara memakainya. Setelah terasa agak kering dan menyerap, barulah kita lanjutkan dengan pelembab mata. Jadi kita pakaikan pelembab khusus mata. Di sini saya memakai ekolagen eye cream. Namun bisa juga memakai pelembab lain. Contohnya ada eye shooting gel, atau eye cream multi-seeing is belific, atau juga bisa menggunakan eye cream yang aloe vera. Untuk pelembab mata ini, kita hanya berikan tipis saja di pelembab mata. Dan di bagian bawah mata. Sebenarnya pelembab mata ini juga merupakan bagian dari perawatan. Jadi sangat cocok memang untuk dipakai sehari, dua kali pada saat pagi dan petang. Untuk menghilangkan efek sembak mata atau warna gelap di bawah pelembab mata. Kemudian bibir juga kita beri pelembab. Kita menggunakan lip spa terapi. Kita pakaikan lip spa terapi di bibir. Bisa juga menggunakan tender care lip balm. Mana saja yang paling cocok atau dimiliki oleh kita. Setelah pelembab bibir dan pelembab mata diaplikasikan, barulah kita maju ke foundation. Di sini saya memakai Jonas Rental Brush Kit. Kita akan memakai brush yang paling besar untuk mengaplikasikan foundation. Kenapa kita menggunakan brush untuk mengaplikasikan foundation? Karena memakai brush, satu, lebih cepat membaur, kedua, hasilnya juga lebih rata, dan ketiga, lebih bisa mencapai tempat-tempat yang sulit dicapai dengan jari. Kalau misalnya kita menggunakan alat lapak tangan. Jadi sekali lagi pelembabnya kita letakkan di punggung tangan. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan memakai foundation. Jadi setelah diletakkan di lapak tangan, kita kenakan dengan kuas. Kita baurkan sedikit, baru kita aplikasikan ke wajah. Sekarang dilanjutkan dengan penggunaan concealer. Kita menggunakan conceal kit. Di conceal kit ini terdapat tiga warna yang disediakan. Di sini akan terlihat tiga warna, yaitu warna kuning, kemudian warna agak merah kecoklatan, lalu hijau. Untuk yang warna kuning, kita gunakan untuk daerah gelap di bawah mata. Bisa kita lihat di sini, penggunaannya langsung diaplikasikan dengan kuas ke daerah gelap di bawah mata. Tujuannya adalah untuk menyamarkan warna-warna gelap di bawah mata. Dapat juga digunakan untuk menyamarkan noda-noda hitam yang ringan, atau juga untuk membingkai bibir jika ingin melakukan koreksi bentuk bibir. Jadi, concealer yang berwarna kuning ini biasanya dipakaikan paling pertama, supaya kuasnya juga memiliki warna yang paling muda terlebih dahulu sebelum memakai warna yang lebih tua. Selanjutnya, kita juga mempunyai yang warnanya agak merah kecoklatan, itu adalah untuk menutupi flag-flag hitam yang mungkin ada di wajah, atau bekas-bekas jerawat. Cara pemakaiannya juga sama, jadi kita pakai dengan kuas concealer, kemudian diletakkan di titik yang ingin kita samarkan, kemudian kita baurkan sedikit-sedikit sehingga membaur dengan warna foundationnya nanti. Dan pada akhirnya nanti akan tertutup jika kita sudah menggunakan bedak. Dan kemudian warna yang terakhir adalah warna hijau. Ini hanya digunakan untuk noda-noda yang masih memberikan warna yang cukup mengganggu, misalnya jerawat yang masih merah, atau luka yang masih ada darahnya, atau sesuatu yang sangat sulit untuk disembunyikan. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan bedak tabur ke seluruh wajah untuk meratakan foundation dan concealer yang tadi diaplikasikan. Selalu memakai bedak tabur, karena bedak tabur cenderung jauh lebih mudah dibuat merata dan tidak menyumbat pori. Aplikasikan dengan kuas, disapukan ke seluruh wajah, seluruh wajah tanpa kecuali untuk meratakan warna dan nuansa dari wajah, sehingga selanjutnya nanti untuk pemakaian kosmetik yang berikutnya akan lebih mudah dilihat kontras warnanya. Di sini kita pakaikan di seluruh wajah dengan menggunakan kuas, aplikasinya sangat mudah dan sangat mudah menjadi rata warnanya, sehingga hasilnya pun cukup memuaskan. Kita juga dapat menunjukkan pada para yang menghadiri beauty demo bahwa memang terlihat bedanya antara sebelumnya dengan sesudah menggunakan make up. Setelah semua bedak tabur diratakan, kita akan mulai masuk ke riasan mata. Pertama-tama kita akan menggunakan face primer dari Oriflame Beauty. Tujuan menggunakan face primer ini adalah untuk mempertahankan pemakaian eyeshadow di kelopak mata, dan supaya juga warna dari eyeshadow tersebut dapat muncul dengan maksimal. Karena face primer ini mempertahankan menempelnya eyeshadow di kelopak mata, sehingga walaupun kita membuka dan menutup mata sering, tetap warnanya kelihatan bagus. Setelah kita pakaikan di kelopak mata, kita akan mulai mengaplikasikan eyeshadow. Eyeshadow yang kita gunakan di sini adalah savana. Kita menggunakan eyeshadow savana yang memberikan nuansa coklat. Yang awalnya kita gunakan dulu warna yang muda, yang cenderung putih, kita menyebutnya highlight, itu kita pakaikan di seluruh kelopak mata sampai ke batas alis. Jangan lupa juga bubukan eyeshadow highlight ini di sela-sela bulu mata, agar semua kelopak mata terlihat merata. Highlight ini sangat perlu diaplikasikan secara maksimal, karena untuk menciptakan kontras setelah kita memakaikan eyeshadow dengan warna gelap berikutnya. Jadi, pastikan merata di seluruh kelopak mata, dan juga cukup tebal warna highlight-nya, sehingga benar-benar punya perbedaan warna yang mencolok dengan eyeshadow gelap yang berikutnya. Diaplikasikan dari sisi luar wajah menuju ke dalam, karena kita menghindari adanya eyeshadow yang mengumpul atau terkumpul di ujung mata dalam, yang tidak akan terlihat bagus pada saat hasil akhir dari makeup tadi. Jadi, kita bergerak dari ujung luar mata menuju ke dalam, pastikan semua area tertutupi highlight dari batas alis sampai ke bulu mata dan di sela-sela bulu mata. Selanjutnya, kita memakai warna gelapnya. Warna gelap ini diaplikasikan di bagian kelopak mata yang terlipat saja. Jadi, kita cari garis batas lipatan mata, kita aplikasikan warna yang gelap hanya di bagian yang terlipat saja. Jika ada yang memiliki lipatan mata yang sangat kecil atau sangat tipis, maka masih bisa dilebarkan sedikit area-nya, sehingga bisa memberikan ilusi seakan-akan lipatannya menjadi lebih besar dari yang biasanya. Tapi, jika lipatan matanya sudah cukup normal, maka aplikasikan eyeshadow warna gelap hanya di bagian lipatan mata saja. Eyeshadow ini bisa kita gunakan macam-macam, namun untuk beauty demo, karena kita biasanya memperagakan makeup sehari-hari, carilah warna yang sederhana, warna-warna dasar, misalnya biru, coklat, atau ungu. Jadi, sebaiknya tidak menghindari warna hijau, atau warna-warna lain yang terlalu mencolok, supaya tidak terlalu kontras dengan riasan lainnya yang cukup sederhana. Selanjutnya, kita juga akan memberikan efek kontras di ujung kelopak mata yang terlipat. Kita menggunakan mono eyeshadow berwarna hitam, yang kita aplikasikan membentuk huruf V di ujung kelopak mata yang terlipat. Jadi, cukup membentuk huruf V saja di ujungnya, sehingga nanti pada saat mata terbuka dan tertutup akan memberikan efek kontras yang baik di kelopak mata. Setelah itu, bisa dibaurkan dengan menggunakan kuasa eyeshadow, agar semua warna-warna yang tadi kita aplikasikan di kelopak mata membaur dan alami, agar tidak terlalu terlihat batas yang jelas antara beda-beda warna yang sudah kita pakaikan, sehingga terlihat lebih natural. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan eyeliner. Di sini kita memakai eye intensity karena cenderung lebih mudah memakainya, lebih mudah dihapusnya, dan cukup lunak untuk memakai pemula. Kita akan mengaplikasikannya di mata atas. Kita agak menarik sedikit kulit kelopak mata ke arah luar, lalu model kita minta untuk melihat ke bawah. Dan kita aplikasikan eyeliner tersebut dari sisi luar menuju ke sisi dalam. Jika ingin efek yang biasa saja, maka cukup di garis bulu mata saja, dipasangkan eyeliner. Namun jika ingin memberikan efek smoky eyes, bisa dipertebal sedikit sampai ke area kelopak mata. Begitu juga dengan sisi sebaliknya, kulit kelopak mata agak ditarik ke arah luar, lalu aplikasikan eyeliner di garis bulu mata agar membingkai mata dengan lebih jelas, dan mata menjadi kelihatan lebih cerah, karena adanya kontras warna dari eyeliner dengan bola mata yang berwarna putih. Begitu juga dengan bagian bawahnya, kita agak tarik sedikit kulit pipi ke arah bawah, lalu kita aplikasikan eyeliner, model kita minta untuk melihat ke atas, tapi eyeliner cukup sampai sekitar 5 per 6 dari bagian mata, tidak sampai ke hujung sekali, supaya tidak terlalu terlihat kesan galak, jadi ada sedikit tonjolan di kelopak mata bagian bawah, sampai batas itu saja eyeliner kita aplikasikan. Setelah itu kita bisa mulai memperbaiki kondisi alis dengan menggunakan brow definer, jadi memang untuk hasil yang sempurna, alis sebaiknya memang dicabuti gitu ya, dibentuk supaya bentuknya menjadi sama kiri dan kanan, namun untuk visi demo kita bisa langsung aplikasikan brow definer, di garis bulu mata, alis mata, dan warnanya pun bisa kita sesuaikan dengan eyeshadow yang digunakan, agar tidak terlihat terjadi ketidakalamiahan gitu ya, dari alis mata ke arah eyeshadow. Kalau ingin ada efek dinaikan sedikit, atau diperbaiki garisnya, kita bisa lakukan di ujung luar alisnya, lalu kita baurkan dengan kuas eyeshadow, supaya rata dan tidak terlalu tebal. Sehingga alis bisa terlihat dapat membingkai wajah dengan cukup baik, mata juga terlihat cukup jelas, dan batas antara wajah dengan area hidung ke bawah bisa terlihat dengan tegas. Kemudian kita akan mulai memberikan blush on. Di sini kita menggunakan Giordani Gold Bronzing Pulse, kita bisa gunakan yang natural radiance atau natural brown, jadi kita langsung masukkan kuas, kita putar-putar di kemasannya, kemudian kita tarik garis lurus dari tengah telinga menuju ke ujung bibir, agak kita pipihkan kuasnya, kita tekan, setelah merahnya muncul, baru kita baurkan membentuk huruf V dari area diseputar tulang pipi. Ini juga bisa kita aplikasikan untuk berbagai macam bentuk wajah, jadi ini kita berikan untuk bentuk wajah yang memang agak sedikit tebal di area pipi. Jika bentuk pajanya amat sangat tirus, jangan membentuk huruf V, tapi cukup membentuk garis miring saja, dari arah telinga ke arah ujung bibir, lalu kita baurkan agar merata, lalu usapkan juga sisanya ke dahi dan ke arah dagu, agar menyatu dengan alami dengan makeup lainnya. Sesudah memakai bronzing pulse, kita akan mulai merias area bibir, jadi kita akan membingkai dulu bibir, menggunakan lip liner, jadi kita akan pakaikan lip liner, jika ingin ada perbaikan bentuk bibir, kita bisa gunakan dulu concealer di sekitarnya, tapi jika bentuk bibir dirasa sudah cukup seimbang, kita langsung pakaikan lip liner di seputar bibir untuk membingkai garis bibir. Ini juga perlu untuk menahan agar lipstick tidak keluar dari area bibir yang ingin kita rias. Setelah lip liner kita pakaikan, kita akan menggunakan lipstick dengan bantuan kuas lipstick. Di sini kita menggunakan lipstick power shine, pin punch, dan juga sweet mandarin. Jadi untuk memberikan warna lipstick yang cocok dengan nuansa wajah pemakaiannya atau model, sebaiknya kita menggunakan lebih dari satu lipstick. Jadi kita gunakan warna cerah dan juga warna yang agak gelap, agar warna yang timbul cukup menarik, tapi tidak terlalu menonjol. Kita bisa langsung campurkan di kuasnya saat kita ingin mengaplikasikan ke bibir, atau bisa juga kita pakai dulu yang berwarna muda, lalu kemudian yang warna lebih gelapnya dibawarkan setelahnya. Pakaikan lipstick ke bibir sambil membawurkan lip liner yang tadi terpasang di bibir, agar tidak terlalu terlihat batas lip linernya, sehingga semua akan menyatu menjadi satu warna di bibir, sehingga terlihat bibir yang atraktif dan warnanya juga tidak terlalu menyolok. Pemakaian kuas ini sangat baik untuk pemakai lipstick pemula, untuk memastikan lipstick diaplikasikan dengan baik, merata, dan menghasilkan permukaan bibir yang halus dan mengkilat. Lipstick power shine ini mengandung butir-butir glitter, sehingga nanti hasil akhirnya akan terlihat kerlap-kerlip di bibir, namun tidak terlalu basah dan dia juga sudah mengandung kelembab, sehingga sangat nyaman digunakan di bibir. Selanjutnya setelah semua riasan dipakai, maka hasil akhirnya adalah kita juga dapat memakaikan maskara untuk menambah menariknya area mata. Di sini kita memakai maskara revolution yang dapat menghitamkan alis yang mungkin warnanya belum cukup hitam. Kita mulai dengan sisi luar, ke arah luar, sisi tengah ke arah atas, dan sisi dalam ke arah dalam. Maskara revolution ini akan memberikan efek bulu mata yang hitam dan tebal, jadi untuk yang bulu matanya memang warnanya mungkin agak sedikit pirang, atau sangat tipis dan sangat jarang, maskara revolution ini sangat baik digunakan, karena akan langsung menambah drastis tampilan makeup rias matanya. diperlukan memang banyak sekali latihan untuk riasan di seputar mata, karena diperlukan tangan yang telah terlatih untuk menarik garis eyeliner misalnya, atau memakaikan maskara, dan juga eyeshadow. Dan terakhir, kita baurkan semua makeup yang sudah kita aplikasikan tadi dengan menggunakan bedak padat, untuk memastikan semua warna bercampur dengan alami, menyatu sehingga tampilannya juga menjadi sangat rata, halus, dan cerah. Demikian beauty demo yang kita biasa lakukan. Akan terlihat perbedaannya, bahwa untuk riasan sehari-hari, apalagi dengan menggunakan aplikasi kuas, sangat mudah dilakukan, dan jika sudah terlatih juga akan sangat cepat dapat diselesaikan.